Wabainal jismilan iku indalm antarani jism, jasad kita raga, wal kaunilan makhluk, ya sekitar kita, wal kaunilan makhluk, kiptaan Allah, yang tampak yang ada di sekitar kita Karena kita juga termasuk kaun, jasad kita dengan sekitar kita, ada munasabah, ada muncanasah Fahuwa mengkete jismu, fahuwa mengkete jismu iku mutawakifun kandek alal kaunil ngatasi kaun makhluk, sekitar kita Fahinta atau minhu, fahinta atau mengkola monekani, fahinta atau mengkola monekani minhu songko kaum, apa ma perpara yakumukang jumeneng Fahinta atau malam, fahinta atau malam, mengkola monekani minhu songko kaum, apa ma perpara yakumukang jumeneng apa ma, biklawan jism, yakumukang jumeneng apa ma, biklawan jism Rakyat mengkau tetap Apa jisim Karena sudah menjanasa Terpenuhi kebutuhannya Wa illa laman ora Ta'atau minumayakumubihi Wa illa laman ora ta'atau Mayakumubihi Halaka Rusak mati Halaka mengkau rusak atau mati Apa jisim Hasbamajarot Nilang-nilang Lumakubihi kelawan jisim Apal adat tu Kebiasa ni al-illahiyah tu kan Bangso Maksudnya sebetulnya Nggak makan, nggak minum Nggak makanan, minum tu Minal kawun Ya Adat ilahiyahnya Rusak mati Kalau dipenuhi Batia fihadal alam Walaihisan orang Iku baineruhi Indal mantaniruh Just yang kedua Just yang pertama adalah Jisim Yang ada hubungannya Dengan alam sekitar ini Dan memenuhi kebutuhannya Dari alam sekitar ini Seperti makan, minum, tidur Dan sebagainya Sedangkan Just yang kedua Walaihisan orang Baineruhi Indal mantaniruh Yaitu ruh Walkaunulan Alam Ruh kita ini yang Nggak ada hubungan Nggak pantas Dengan sekitar kita Ruh kita ini Yang nggak ada hubungan Dan nggak pantas Nggak muja nasa Nggak muja nasa Berbeda Fala tasluhu Mungku ora patut Fala tasluhu Mungku ora patut Apa entakuna Yenta ono apa ruh Fala tasluh Mungku ora patut apa ruh Antakuna Inyenta ono apa ruh Anyakuna Inyenta ono To yenta ono apa ruh Onikmu ta'al liqotan Gumantung bihi kelawan Kaun Karena nggak muja nasa Dan munasabah Nggak ada hubungannya Balbil mukawwini Balik gumantung kelawan Allah kan mitakan Itu gumantungan nyeru Balbil mukawwini Balik gumantung kelawan Allah kan mitakan Walwati al mukawwini Ika al mawla Allah kan benda rani Jalatkan akung Apa kudrotuhu Jalatkan akung Apa kudrotuh Sifat kuasone Al mawla Jalatkan akung Apa kudrotuh Sifat kuasone Al mawla Fakhinah izin Mungku indah Menalikani Bil mukawwini Fakhinah izin Mungku indah Menalikani Lataslufu ilah Akhiri Imbal bil mukawwit Fayambahimu Kudrotuhu Succa Apa sa'yu Usaha Fiktaqmiliya Indah Menyempurnakan Ruh Fiktaqmiliya Indah Menyempurnakan Ruh Bil adhkari Kelantur Peradzikir Bil adhkari Kelantur Peradzikir War Riyad Lampir Peradzikir Riyad Yaboh War Riyad Boti Lampir Peradzikir Riyad Riyad Boso Menguragi Kesenangan Hatta Tazula Singgah Ilang Hatta Tazula Singgah Ilang Anda Sokorruh Apal Kudurot Apal Kudurot Piro Proroket Al Basyarikan Bongso Manusso Apal Kudurot Piro Proroket Al Basyarikan Bongso Manusso Wataslu Kulan Dati Patut Wataslu Kulan Dati Patut Apa Ruh Lita Al Lukiha Karena Gumantungi Ruh Yang Mukawin Lita Al Lukiha Maring Gumantungi Lita Al Maring Gumantungi Ruh Kang Deng Gule Diatikan Lita Al Luka Kereno Oleh Gumantungi Ruh Atau Maring Kang Deng Gumantungi Ruh Lafal Ta'aluk Tumas Dar Bisa Diatikan Simfail Bisa Diatikan Simfail Pokok Sesuai Artinya Lita Al Lukiha Wataslu Patut Apa Ruh Lita Al Luka Maring Kang Deng Gumantungi Ruh Yaitu Al Mekawin Bi Kham Buna Tid Rabi On Mengersani Pengeran Alladhi Yorob Watay Ladi Sagnuha 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 Kang Utaipangkate Hadratir Rab Sagnuha Kang Utaipangkate Hadratir Al Allah Kang Moho Agung Kang Le Agung Wa Amal Jismu Anapote Jism Itu Ruh Dati Jus Kita Wa Amal Jismu Anapote Jism Fala Yang Bagi Mengkoro Sayuk Jom Apal Ihtimamu Merhati Aken Menting Aken Apal Ihtimamu Merhati Aken Bima Klan Berkoro Tidak Tidak Usah Diperhatikan Sebetulnya Kenapa Tidak Usah Kita Perhatikan Fah 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 Nanggung Fah Nanggung Fah Nanggung Bih Kondisi Kita Suga Ditanggung Alay Allah Tidak 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 ada keuntungannya keuntungan bisa kekhidmatihi atau ke jisimnya mima songko khidmat jisim atau songko jisim mima songko khidmat jisim tidak ada untungnya jadi kalau kita ketemu dengan naskah yang lain yang menyatakan akbil ala nafsi sama saja ala nafsi kelawan ruh fastaknil nuli nyempurna akan syirah fombo ilaha ingkura berat utamane ruh faantamungka disirka bin nafsi kelawan ruh kelawan jiwa bin nafsi kelawan ruh ta jiwa lapil jisim iku insano aran insan aran manungso iku insano aran manungso iku insano aran manungso khadrin khadrat mutakharijin mutakharijat bihidin muridat salikin salikat sesepuh binisepuh ini sepuh ini sepuh para musyahidin musyahidat semuanya soimin soimat yang punya keinginan untuk meraih dan bisa menguah rahasia merasa dengan memperkenalkan dirinya dengan mendalami dan ingin mengetahui siapa dirinya sebetulnya apakah dirinya ini sosok yang paling bagus dan paling utama yang sedang sosok karena berdiri tegak susun tubuh yang rapi yang disesuaikan dengan berbagai terutama untuk ibadah makanya orang rupuk sujud ke depan ke depan bukan ke belakang ini antara lain kesesuaian daripada susun tubuh kita tidak ada melakot khalaknal insano fi akhsani taqwim yang aksani taqwim hanya manusia apakah itu manusia hanya karena aksani taqwim kalau hanya itu betapa rendah dan binanya kita karena itu hanya fisik kalau hanya itu lebih baik daripada yang lain tidak ada yang lainnya ya sama kita dengan binatang yang lain justru kita ini terdiri daripada alam-alam yang terbuat daripada tanah alam sufli ya alam arodi dan alam samai atau samawi alam langit bahkan kita bukan daripada just kedua alam ini tapi justru kita ini ada di tengah-tengah semakin kemarin disebutkan alam mutawasid kita ini di alam mutawasid antara samawi dan arodi alam mutawasid itu berarti kita pemiliknya yang mendiami dua alam sama dengan cangkangnya kerang yang besar dan kuat ada tutup dari atas tutup dari bawah tutup atas ini langitnya tutup bawah ini tanah atau buminya sedangkan di tengah-tengah itu mutiaranya yang luar biasa kita ini kalau kita sudah mengerti siapa dari kita maka kita akan bisa menguat rahasia daripada puasa yang mana puasa ini Allah berfirman dalam hadis kutsi inna huli wa anna juzi orang yang berpuasa itu hanya karena aku maka saya tangani sendiri saya tidak wakil lewat malaikat dan yang lain aku urus sendiri aku tangani sendiri orang yang berpuasa melihat dari ini maka jazatnya puasa pembalasan puasa tidak bisa kita ukur berapa banyaknya sama dengan kata-kata alfushahir dalam ayat al-qadar inna anzal raufi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfushahir itu yang da'u Allah yang da'u Allah khairun min alfushahir kalau yang mengucapkan kita ya bisa kita segera kita tangkap kita jumlah kita orang ahli hitung-hitungan matematika seribu bulan ya bisa kita ketahui sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan dalam sebuah usia yang cukup matang ya mengalami pengalaman dengan pahit-getirnya hidup perjuangan banting tulang meras keringat semua itu sudah dialami oleh orang yang usianya 83 lebih 4 bulan nominalnya kalau itu hitungan kita tapi yang menghitung Allah khairun min alfushahir ini Allah yang da'u mana bisa kita menghitungnya apalagi orang Arab kebiasaan orang Arab kalau nyebut suatu hitungan yang banyak regahlah mau menghitung ya hitungan yang besar banyak sehingga ada keungganan untuk menghitungnya cukup mereka menghitungkan alaf itu dulu di orang Arab ya kalau ada ketemu hitungan benda apa yang luar biasa banyaknya oh ini alaf itu saja maksudnya tidak terhitung sakin banyak sama dengan kita waktu kecil dulu kalau dengan teman-teman ngomong duitmu duit bapakmu 1 juta padahal lebih daripada 1 juta sakin banyaknya tapi cukup dengan ngomong 1 juta dulu saya masih ingat kalau ngomong menyerintakan uang banyak yang tidak 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 tahu kita uang amalan biasa di luar Ramadan saja satu amal baik dilipatkan 10 10 masih dilipatkan lagi sampai 700 kali seperti ulinnya padi saya kemarin mendatangi panen padi di daerah Jokowi yang panen raya ini satu ulir itu dihitung 700 biji biasanya paling selama ini orang menanam paling 400 300 ini ada 5 hektare kira-kira yang di Mojokerto itu sehingga 1 hektare bisa menghasilkan sekitar 16 pintar 16 pintar yang biasanya 6 7 pintar karena ini bijinya mencapai 700 amal kebaikan di luar Ramadan saja satu amal baik dilipatkan 10 lalu dilanjut hingga 700 kalau Ramadan berapa tidak bisa itu akan disebut syahrul Ramadan syahrul umati bulan Ramadan bulan umat saya akan ngaji begini pahalanya lain dengan ngaji sebelum Ramadan lain tidak bisa kita hidup semua serba Laylatul Qadar paling tidak ngajinya ngaji Laylatul Qadar lipatannya penghasilannya juga ada kemungkinan besar penghasilan Laylatul Qadar hingga dulu para ulama-ulama kita di jalan menikah ilmu ingat Laylatul Qadar apanya yang ngaji setahun sama dengan seribu bulan ngaji 10 tahun sama dengan 10 tahun 10 ribu bulan seperti itu kenapa karena usia rata-rata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 70 antara sedang umat yang dulu-dulu ratusan 300 400 500 kita tidak bisa kalau usia sekian banyak digunakan untuk amal baik amal sholiha ya kalah kita kalah kita ya tidak pernah menyaingi menemani kan usia sallallahu alaihi wasallam mabayna asyidin wassabu'in disini padahal umat Muhammad sallallahu umat terbaik kuntum kekhidrat minnas kalian ada umat terbaik yang pernah diperlukan di tengah umat ini lah terbaiknya dimana usianya 60 70 tahun yang lain fisiknya kuat-kuat diberi leilaku kotor diberi leilaku kotor leilaku kotor ini bisa berentek kemana-mana dalam bertolabu ini apalagi dalam romantan ini yang disebut sebagai bulan pasar raya daripada umat islam yang disitu obrol pahala takkan ada bonus yang luar biasa yang selalu dikejar orang-orang yang sudah lama 11 bulan menanti yaitu yang disebut dengan leilaku mudah-mudahan kita semuanya karena seorang yang selalu mengejar dan berhasil meraih leilaku kotor dan romantan ini termasuk ramadhan yang terbaik dari seluruh ramadhan yang pernah kita manusia baru kita tahu kalau kita tahu siapa diri kita baru kita mengenal ramadhan kita akan yang ada hanya asik masuk seperti kekasih yang lama rindu keping ketemu tiba-tiba bisa ketemu asik masuk yang sudah tidak akan pernah melepaskan kenangannya kita dengan ramadhan ini kenapa karena kita sudah tahu siapa kita disini sebutkan walhasin yang disebut manusia adalah kumpulnya dua organ dua jus yang pertama jasad atau jisim yang kedua adalah ruf atau jiwa dua-dua malaikat hanya ruf saja makhluk yang lain hanya jisim saja jasad saja jasad saja ya tentu ada apa temannya ruf pun didampingi ruf yang natet ruf yang punya semampuan berpikir kalau selainnya pendampingnya jasad adalah syahwat dan sebagainya syahwat seperti itu jadi hanya manusia yang punya ruf artinya apa kesempatan kita untuk mendapatkan ruf khaniah kita ruf jasad anggota rukhannya kita besar kesempatan walaupun ada cegi tanah cegi jasad tanah yang berupa apa jisim ini yang asal mudah tanah kadang menjadi atau nyelimpeti sering mengganggu artinya apa tentu ada perjuangan kalau ekat lancar saja tidak ada gangguan kita yang ada gangguan tapi kok bisa menang kok bisa mengalahkan jasad suflia kita jasad suflah kita jasad arodi kita ini yang luar biasa maka kalau kita sudah mampu memenangkan tarik-menariknya antara ruh dan jasad ini berarti kita sudah di atas malaikat atau paling tidak sama dengan malaikat sama dengan malaikat karena kemuliaan kita ada di segi ruh khaniah kita dari segi ruh itu tadi maka sayudjanya kita memusatkan urusan ruh ini dengan dat yang menciptakan karena ini tidak ada jaminan seseorang walaupun ada jasad ada anggota ruhnya ruhaniahnya tapi Allah tidak menjamin ruhannya ini akan sukses kalau tidak ada sebuah perjuangan tapi kalau masalah anggota jasadnya jisimnya tentang kebutuhan makan rizkinya lah Allah sudah menjamin ya pastilah selama dia ada umur Allah menyelenggarkan rizkinya binatang artinya apa santri tetangga tergerak untuk menyelenggarkan itu semua dari Allah bentuk jaminan Allah seperti itu lewat macam-macam ini banyak terbukti banyak terbukti ikan di lautan yang kita tidak bisa menghitung berapa jumlahnya saja bagaimana makannya bahkan ada ikan yang tidak pernah muncul ke permukaan air dia hanya berdiam di 50 meter dari permukaan air tidak pernah muncul justru makannya dari air hujan jadi kalau hujan itu menetes itu jadi makanannya ikan jadi lebih segar daripada daging yang segar lebih lezat padanya itu air hujan itulah Allah apa sekehendaknya menyentakan makhluk jadi kita harus tahu antara jesim dan lingkungan ada munasabah ada mujah layak dan patut kalau jesim kita ini kalau tidak makan lemah kuasa seperti ini kita tidak makan berapa jam mulai kelihatan apa lemahnya lemesnya karena ada hubungan ada hubungan ini yang sedang dilatih kalau sampai tidak makan artinya lepas dari kebutuhan mujah dan munasabahnya itu dilepas bisa menurut adat ilahiyah adat ilahiyah ini ya mati sudah merupakan sunnatullah sunnatullah orang yang tidak makan sekian hari bisa mati bisa mati orang orang yang tidak makan sehari bisa mati agar manusia punya paduan agar manusia punya ukuran jangan sampai menelantarkan seseorang sekian hari yang akibatnya akan bisa meninggal pernah pernah ada uji coba ada dua anjing ini di Amerika sana seorang peneliti mencoba dua anjing yang satu dimasukkan tempat tidak diberi makan sehari hari tidak diberi makan berharian anjing satunya dimasukkan ke ruangan diberi makan tapi tidak boleh tidur jadi kalau mau tidur dibangunkan mau tidur jadi akhirnya berharian tidak tidur yang satunya anjing yang tidak tidur akhirnya gimana yang meninggal dulu yang makan tapi tidak boleh tidur makan yang tapi yang tidak boleh tidur jadi tidak bisa tidur itu malah lebih berbahaya daripada tidak makan itu penelitian penelitian yang terjadi jadi sedangkan ruh kita tidak ada hubungannya dengan sekitar kita ruh kita tidak ada hubungannya dengan sekitar kita tidak butuh ruh itu butuhnya kepada Allah makanannya yang ilmu yang min Allah karena ini yang melahinkan manusia manusia yang khasyah khasyah Allah ilmu secara umum memang dikonsumsi oleh ruh tapi yang menjadikan hidupnya ruh adalah ilmu yang disertai taqwallah atau disertai khasyah seperti pelajaran yang kata khikmah kemarin hal ilmu yang terbaik adalah ilmu yang disertai khasyah yang tidak serta berarti tidak nah ini jadi itu harus menjadi oleh karena itu kebutuhan ruh adalah dengan mukawin bukan dengan kaun kaun itu ciptaan mukawin itu Allah yang menciptakan karena kita punya just ruh ini dianjurkan agar kita sempurnakan caranya apa menyebut bin adkar dikir riadok itu ruh bukan jasad jasadnya ya lemes tapi kalau ruh kita buat dikir itu makin kuat ruhnya ini makin kuat fisiknya mungkin lemah karena tidak makan yang makan hanya ruhnya makan dengan pikir-pikir dan sehingga hilanglah kotoran-kotoran kemanusiaan dan akhirnya dia bisa mujah nasah secara sempurna di dalam sohannya menajaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi melihat ini jasad kita tidak perlulah diperhatikan karena ada yang memperhatikan yaitu Allah hanya agama saja yang ngatur kebersihannya mengatur kesehatannya melakukan sesuatu yang tidak berlebihan itu mengarah pada kesehatan dan kebersihan dan sebagainya yang lain-lain sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ada syi'il yang sering kita dengar hai pelayan jasad kita 11 bulan melayani jasad yang paling menonjol melayani wajah yang hanya berapa senti hanya berapa senti kita layani tiap hari pantas apa tidak pantas pas apa tidak dan sebagainya belum yang lain pakaian melayani semua kesenangan jasad 11 bulan kita layani lho kok malah kita melayani jasad yang disebutkan pertanyaannya adalah sudah berapa kerugian yang kau dapatkan ya melayani jasad yang disana tidak ada keuntungan sama sekali yang segi ruhaniahnya keuntungan yang ada hanya kerugian bagaimana kalian ini memencari keuntungan untuk disuatu bisnis yang hanya rugi karena bisnisnya bukan bisnis dengan Allah kalau bisnisnya dengan Allah pasti untung bisnisnya dengan wajah dengan tangan dengan kaki dengan apalah sampai keadaan satu meja ini penuh hanya untuk melayani alaik abid nafsi oleh karena itu hadapi nafsu jiwamu ruhmu sempurnakan keutamaan karena keutamanya ada disitu jasadmu tidak ada keutamaan karena kalau jasadmu yang baik tanpa ruh orang akan meninggalkan tidak ada keutamaan seorang yang atletis tubuhnya apa ter karena jaga dengan olahraga yang yang mutin dan suahnya membentuk tubuh yang atletis tubuh yang strong tapi jiwanya kosong orang akan menginggalkan jadi kalau ada kendurian tidak akan terdundang karena orang jiwanya kosong berarti jiwa inilah sempurnakan keutamaan kenapa karena kita disebut manusia bukan karena jasad tubuh kita tapi karena jiwa atau ruh kita ini 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 harus betul-betul bisa menjadi gaya tarik menarik diri kita ini al-ka'in utai perkorokan wujud al-ka'in utai perkorokan wujud termasuk kita visi kita al-ka'in utai perkorokan wujud termasuk visi kita filka'in di dalam ciptaan Allah alam dan dunya filka'in dalam dunya dan alam ilma uju dikisi perkorokan wujud termasuk kita vidunya'in dalam dunya walam tuftah lan ora denbuka lauk dikain walam tuftah lan ora denbuka lauk dikain apamaya dinuhuyum piro-piro lapangan ini tidak berho'in apamaya dinuhuyum tidak perolah pangan ini ilmu makrifat itu mayadin karena hubungannya dengan huyud ya dengan go'id ada mayadin yang lain ya ada mayadin yang lain itu seperti yang telah kita baca kemarin tentang nerakan mayadin yang jamaknya medan atau maidan itu apa mayadin yang kemarin itu sudah agak apa agak beberapa minggu yang laulam mayadin nufus medannya nufus medannya nafsu berarti gangguan maksiat nafsu ya itu syahwat edannya nufus atau mayadin nufus sekarang kita bahas mayadin huyud lain ya kalau mayadin huyud berarti ma'rifat apa ilmu ya al-ulum ma'rifat ya terus ya malaku tessamawati wa'ad ini malam tessamawati lalu marinkain apa mayadin huyud piro-piro lapangani piro-piro perkorokok ro'ib aylam yustah dikisi uradin buka apa kolbuhu atini kain apa kolbuhu atini kain il-ulumi laring ilmu wal-ma'rifat al-ma'rifat asyabi akan den surupakan asyabi al-ma'rifat il-mayatin tuhan piro-pro lapangan il-mayatin lapangan lapangannya wa'ib ilmu dan ma'rifat lapangannya nafsu ya syahwat nafsu itu kesenangan kalau kalau belum dibuka hati manusia yang ada di dunia ini belum dibuka untuk bisa bersih lancar di lapangan lapangan kesehatan berarti mas junun iku dan tahan iku mas junun bentahan di mukhipo di kilantirah beropertan ngeliputi al-ka'in di mukhipo di kilantirah beropertan ngeliputi al-ka'in al-ka'in atau al-ma'ujud wal-laddati lancur keladdatani al-ma'ujud wa'adati lancur kebiasaani al-ma'ujud al-mukhipo kan ngeliputi al-mukhipo kan ngeliputi apa syahwat lancur adat bihiklawan kain atau ma'ujud layani minal ma'akil sekim beropertan nganan wal-malabis landirabro pakaian wal-masyarif landirabro minuman satu dua wa'amaksurun landirinkas wa'amaksurun landirinkas fihaikali datihi in dalam bentuk itu zate fihaikali datihi dalam bentuk itu zate al-ka'in jadi masih raga ini masih burpa raga tertahan di dalam raga ini wa'amaksurun landirinkas fihaikali zate di dalam bentuk zate al-ka'in hai hai kali hai hai kali kese hai kal dat wate hai kal iku zatuhu zatih al-ka'in atau ma'ujud iku zatuhu zatih al-ka'in ma'ujud an-nafsyaniyakan bongsa nafsu ya hai kal dat maksudnya zatnya yang naf yang yang tidak bohir yang nafsyaniyak wal-murgen sahawatu nafsyaniyak diatikan iku sahawatu berumur sahawati 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 al-ka'in waladdatu ledati al-ka'in fawwa mengkotai lafal haikal iku morotifun lafal tanggung gali lima mani lafal pembelahukan setengah lafal atau ini maksud moh terima kasih diatakan 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 Terima kasih. 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 ngajaknya kemaksiatan, joget-joget dalam anu, hilangin udang-udang tadi, rugi dia, gak balik, gak cocok, ini dimiliki oleh Mbak Tun Alia, kenapa? Karena dia sudah menguasai, bukan menjadi hamba akwan, tapi pemilik daripada akwan, ucapannya, istilahnya orang Jawa, itu geni, ucap, dhati, ucap, dhati, ucap, dhati, tapi semua itu bi'idnillah, semua itu bi'idnillah, wasabah mudah dikat, kenapa begitu? wasabah mudah dikatakan sebagai goro-goro, ila kulta ila khirihi, mandilah, iku ghaibatuhu gho ipe, atau sirmane, iku ghaibatul awliya, iku ghaibatuhu gho ipe, ghaibatul aliyya, adha songkoh, ini, akwan, walaupun dia panggil udang, panggil angin, panggil macar, panggil, gak putus, gak putus, bisu di muka winiha, sebab yang saya minta akan, menyertakan, akwan, wa maklumulat dan beri apa anda halat asyuhud? apa anda halat asyuhud tadi? menghadirkan atau menghadir Allah, di saat dia ada di tengah-tengah akwan, yang hadir Allah, yang ibu sirno, yang ibu silfiahin dalam, al-afi ajam akwan, sopa wali wali, ankhisi, sopa rosoni, ya bisa, penlihatannya, pendengarannya, ankhisi, sopa ambito khis, ankhito rosoni, wali, ankhito rosoni, wali, waw anbasari yanyilansoko sifat amanunusan eh wali waw anbasari yanyilansoko sifat aman seperanISH waw ala ihjamu lakura lazim, ora adhati tetap, main dari kasekAA mungungungungungu ini, maksudnya makom fana ada orang yang makom fana itu sudah tidak ngerti lain hanya Allah saja sampai mengucapkan itu makom fana tapi ada wali yang sudah dia, dia atasnya makom fana dia panggil macan, panggil angin, panggil hujan tapi bukan berarti lalu dia tidak melihat hujan bukan berarti dia tidak mengenal hujan itu dia tahu dia melihat, merasakan merasakan tidak harus fana untuk orang 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 yang sudah tinggi katakanlah ada seorang yang sudah makomnya makom orang yang fana-fana itu kan masih belum mencapai kesempurnaan kalau sampai tidak fana dia akan tergabung dan gagal meraih tapi kalau kain baik bisa pegang apapun kerja menjadi petani pedagang tapi dia mampu menghadirkan Allah mampu bagaimana Allah ini maksudnya walayarza tidak tidak harus dia mampu mengatakan kun fayakun kun fayakun kun fatana lalu dia ada di makom 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 maksudnya makom sudah makom sembuh sudah makom yang kain baik sudah makom bakok jadi di atasnya panah ini ada kembali seperti sifat bahsariahnya kembali dia makan dia ke istri dia ke guru ini sifat-sifat bahsariahnya jadi orang yang diberi ke istimewa ini oleh Allah khususnya oleh Allah tidak harus sifat bahsariahnya lepas karena sifat bahsariah itu lazima kalau sifat bahsariahnya hilang bukan manusia justru istimewanya dia masih manusia tapi dia mendapat atau memiliki sebuah istimewa itu istimewa jadi dia masih bahsariah itulah tanda makom yang tinggi jadi makom bahsariahnya masih tetap makom khisnya juga bisa normal tapi dia bisa memerintah akwaan ini semua memerintah makhluk makhluk yang lain panggil hujan dan panggil amin dan panggil halimau dan panggil siapa pun tanpa meninggalkan maka betapi tentu ini tingkatnya yang tinggal-tinggal sudah sangat tinggi yang yang tertinggi tentu para abiyat dan susul makanya rasul itu seorang nabi ya yang diberi wakil atau yang lagi diberi wakil dan diwajibkan menyampaikan kepada umat menyampaikan yang harus ketemu dengan umat harus kumpul harus mengalami masalah dengan umat dari itu rasul nah itu semacam jadi belum juga masuk makan masih keluarga masih ini dan sebagainya nah ini sebuah ilmu yang kita terima saat ini bukan sekedar untuk sebuah pengetahuan saja pengalaman saja tapi kita upayakan mudah-mudahan bisa mengamalkan walaupun hanya 5% 10% siapa tahu Allah mempermudah dan melancarkan awal-awal teman-teman ya sebetulnya siap 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 kita ketemu dengan apa alam juhiyah kita ya ketemu dengan ini maya maya binul uyuk yakni dengan Al-Ulum wa'lumma'l Allah ma'am Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan dari jamaah Bapak Umum Rasul Atau doa segala salat Di anam ini Menampungkan min sahotika warga Khusus-khususnya bagi masakotika Itu dibaca min suhtika atau min sahotika Tuhan menangani Lafal suhtun, sahotun bisa dibaca dua saja Bisa dibaca sahotun, bisa dibaca suhtun Dua tuanya punya tulun suhtif Jadi dibaca min sahotika warga Kelar atau nunsuh tiga warga Sama Itu macam-macamnya Luhur punya kaum Yang satu ada yang membaca sahotun Yang satu ada yang membaca suhtun Tanya Lafal-lafal kalimat-kalimat seperti itu Yang bisa dibaca dua macam Atau bahkan tiga macam Jadi tuanya sama-sama benar Ya Habur? 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih